Selamat datang di C.I.C.Kan Bola Karena bola bukan cuma olahraga Hari ini kita kedatangan komedian Cilik Kenapa ada di Cengcekan Bola? Karena katanya Hibji anaknya bola banget Bola banget! Soxjer Soxjer Siapa lagi? Nakata Nakata apa yang mana? Asimilat pernah A.S.Roma Makelele Makelele Siapa lagi? Sama yang aku ingat itu Edgar David Bener Sama Titus Bonai Ibu Kalo tim di luar negeri Hibji suka apa? Aku dulu suka Parma Parma Yang ada Buffon Zaman-zaman Ace Roma Scudetto Kau sukanya Parma Kenapa Parma tapi yang Scudetto Ace Roma Aku suka Karena itu kostum pertamaku Oh iya kita biasa suka tim-tim gara-gara dibeliin jersey pertama sama Ada namanya? Yang di Parma itu ada namanya? Aduh... Lupa aku Siapa nomanya? Abidin Anggur Merah Berdingin Anggur Merah Berdingin Kalo di Indonesia sendiri? Kalo di Indonesia dulu aku suka PSBL PSBL mana? Bandar Lampung Bandar Lampung Iya 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 Terus Hibji ini kan dari Lampung Dan kita gatau di Lampung sendiri sekarang apa tim bolanya? Tim bolanya... Terakhir itu apa ya? Lupa aku Lampung United Badak Lampung Badak Lampung Badak Lampung Pemainnya Badak semua? Wih Hehehehehe Kenanya Ayo 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 Itu pertanyaan Ada Tupai juga? Tapi kau pernah itu ga ya? Nonton langsung ke stadium Nonton! Aku dulu Dulu aku inget sama almarhum Wak Latif namanya Karakter yang tidak familiar ya Tapi kan ga perlu tau tetanggamu Tetanggaku Bang Rudy Soalnya ayahku ga nonton bola orang Oh Wak Latif tuh tetangga? Wak Latif tetangga Ayah nonton apa? Tante-tante Ayah... Nonton... Rugby Tapi pernah memang langsung datang nonton Nonton aku di Stadion Pahuman Kalau di Lampung itu Iya Stadion Pahuman Di SBL Ini kan Hibji kuliah di Jogja Tapi Wak Latif tuh sekarang kerjanya apa? Kan udah meninggal Oh udah meninggal Tapi masih kerja sih Hahahaha Hahahaha Ya kita ga tau ya Hahahaha 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 Emang ada Emang ada di Indomaret yang bau mayat Hahahaha 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 Parah nih Hahahaha Tim C kan kuliah di Jogja Di Jogja kan banyak tim C Ada PSS Sleman, Persiba Bantul, PSCM Pernah ga di Jogja nonton bola? Aku nonton PSS Sleman Di Stadion Maguho? Di Stadion Maguho Di Stadion Maguho Jadi aku waktu itu diminta kayak buat nge-host Tugas kuliahnya anak komunikasi Hahahaha Aku kayak ngikutin tuh ngikutin kayak kegiatan Kurvasut Kurvasut BCS BCS Sleman tuh aku ikutin tuh Kayak misalnya mereka jualan merchnya Bikin koreo gitu Bikin koreonya gitu Sampai aku ikut juga tuh pas mereka bikin koreo gitu Ada tuh pokoknya videonya di Youtube juga tuh Oh kalo dateng nonton langsung ke Stadion? Nonton langsung aku ke markas BCS nya juga Abis itu ngobrol sama orang-orang BCS gitu Atau pentolan-pentolannya? Iya Gitu Baksu Hah? Baksu Pentolan Suka motok-motok memang Suka tak kejut aku Gue bikin kaget Selain itu ada momen nonton bola yang membekas sampe saat ini? Nonton PSBL sih paling Itu menurutku cukup membekas gitu Karena aku kan Dipukul Hah? Dipukul Ada bapak-bapak ngomong wasit anjeh Selalu ada kan Ada bapak tua yang paling jago mah Wasit anjeh Goblok goblok buang laut Buang laut itu goblok jatoh Selalu ada tuh Wasit buta gitu Ini wasit buta Kayak yang paling bener aja dia pokoknya Itu kelas berapa ya? Apanya? Waktu aku kelas Kayaknya kelas 2 SD gitu deh 3 SD gitu Wak Latif umur berapa? Wak Latif baru Di bawah aku sih Setahun Baru kelas 1 ya? Eh umur 1 Oh umur 1 Jalan juga masih gini Tapi udah bawa motor ya? Udah mobil 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 apa? Mobil apa? Hahaha Aduh Jadi Hipzi ini Sebenernya juga pengen promoin shio Cepet banget Gak apa-apa Cepet banget Cepet banget Cepet banget Cepet banget Waktu SD itu Kayak misalnya kita pagi main bola nih Iya Ada SD yang gitu ya? Istirahat 1 main bola Istirahat 1 main bola Istirahat 2 main bola Istirahat 2 nanti main bola Sama kelas lain lagi Pulangnya main bola lagi Aku tuh gitu Aku tuh beneran SMA pun jago aku main bola Sekarang masih jago? Enggak Sekarang badanku Denny gak tau Kalo cuma ngendok doang Bisa kayak di depan gitu Beneran aku Wow Tapi pernah ikut turnamen Turnamen-turnamen Antar sekolah gitu Antar sekolah nggak sih Paling kayak Antar kelas ya? Antar kelas gitu Apa banget posisimu dulu main bola? Aku Striker Kadang-kadang back juga Kadang-kadang Playmaker Weiss Ada posisi lain yang pernah dicoba? Eh Anaknya wangs Anaknya wangs Sama aku tuh dulu sosok kapten gitu Jadi kayak misalnya Ada anak baru nih ke sekolah gitu Kayaknya dia cocok jadi kita Weiss Gantur-gantur Gantur-gantur Gila leader dari kecil Heiss keren Aku jadi yang latih dia Ayo latih dia jadi keeper ku latih lah Tapi kalo sekarang kau suka tim apa? Kalo sekarang suka aku tonton lah Enggak aku Aku tuh orangnya gak nonton bola Sebenernya Cuman kalo misalnya tim Nas main Itu aku Nonton? Kalo pas lagi banyak di omongin Kayak kemaren tuh IFF Nah itu aku nonton Siapa lah pemain tim Nas yang kau tau kemaren lah Yang kemaren itu Yang keepernya tuh Neo Nadeo 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 Kok Neo? Oh disingkat Nadeo disingkat Neo Nadeo disingkat Neo Nadeo Nadeo Tapi berarti tim Nas sebelum-sebelum ini gak pernah nonton? Nonton juga aku nonton Kalo misalnya kayak pertandingan-pertandingan yang penting gitu ya Maksudnya pas semifinal Kalo misalnya pas aku bisa nonton aku nonton Karena kalo tim Nas tuh kayak punya rasa nasionalisme Luar biasa waktu nonton gitu Kaya beda Gatau ya kalo buat yang suka nonton bola ya Kalo nonton EMU atau Manchester City Karena aku gak ada kesukaan sama mereka Jadi kayak Gatau ya Gatau ya Gatau ya Tapi kalo nonton tim Nas kan kayak Wah ayo sampe doa Allah Ampe sholat dulu Kan ada waktunya Emang sering maghrib sih main Indonesia Nah jadi Hipji ini Adalah seorang standar komedian yang suka bola Pengen banget aku ngobrol Gak usah Hipji Gak ngerti kemana-mana Gak ngerti ya ku NEO GEEPER Gak ngerti Baru Baru aja selesai NEO namanya Kan tapi di ini baru ada ini Di Laos Mix matching kan Match... Match... Mix matching Apa tadi? Mix matching Iya jadi mix... Ia match banget juga Emang lagi fashion show Fashion show Ya mix mixing iya Mix matching juga Dua Dua Ada dua acara Emang lagi... Emang lagi tabraan Mix matching sama match fix Mix matching iya Emang anda? Dengan santanya dia ngasih informasi Oh ini di Laos lagi Itu kan ada Mix matching gak? Mix matching Mix matching Mix matching Mix matching Mix matching Mix matching Dihubung seumur itu Tidak boleh main bola Sama FIFA Tau kan aku? Tau Tau Ya sama FIFA pasti Kalo itu kan beritanya muncul Ya iya Tapi senggaknya baca kan? Tapi senggaknya baca Bukan kau sengaja ngikutin kan? Dengar radio tuh Kalo gak denger gak tau Hahahaha Hahahaha Duh Duh Gak ada lagi kan pengalamanmu Tentang sepak bola Selain sama Wak Latif Sama Wak Ruti Ya kalo nonton bola Cuman aku tuh sebenernya Sampai SMA pun tuh Bener-bener main bola Main bola ya Aku kurus tapi di perumahanku waktu itu sempat beberapa tahun aku ikut ya ada yang latih lah, tapi bukan SSB latihan kampung gitu aja aku pokoknya kalau di perumahanku itu aku baik lah dan cukup jago gitu apa bahasa Lampungnya sepak bola? sepak bola sepak bola sepak bola sepak bola sepak bola sepak bola tapi sebenernya kalau anak Lampung gak gitu sih ngomongnya biasa aja misalnya pake gualu oh iya Ate aja pake gualu karena emang deket kan dari Jakarta kan mirip-mirip Palembang juga dia bahasanya ada aksen-aksen yang bedalah tapi sama anak Jakarta gitu udah? mau dilanjut gak? ya terserah kau! gimana sih kau yang pas mau dilanjut oh iya 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 maksudnya ngomongin bolanya udah ya ya udah karena hipji bakal punya spesial show di Jogja nantinya judulnya hip jadi hip itu sebenernya udah aku pikirin dari 2017 nama judulnya itu karena kayaknya gak susah lah mikirinnya hip susah kalau kayak Bang Panji ya punya show susah 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 disebutnya kan susah disebut terus judulnya tuh oke yang terakhir inilah sebab ternyata inilah sebabnya itu kan maksudnya hip itu kayaknya gak susah susah lah proses kreatifnya susah apalah dibalik hip itu jadi tuh sering banget kayak temen-temen gitu kan kalau misalnya lagi liat aku Stena atau aku MC atau apapun itu hip gitu ada kesalahan itu yang komedinya itu terlalu aneh kadang-kadang sosok nyampein hal yang terlalu serius tapi pancelenya sangatlah jauh nah itu sih sebenernya dari judul itu aku pengen nyampein itu berarti nanti stand upnya seputaran kayak begitu juga keresahan tentang itu? kalau keresahan aku karena aku sekarang ayah baru ayah baru suami baru juga itu akan ngobrolin tentang keluarga sih selain itu apa yang mau dibahas? eee... pop mee rasa? rasa bawang kalau yang goreng agak susah emang susah bong karena yang goreng udah banyak nyoba emang dan ini shownya di Jogja di Jogja karena biar kayak itu loh show-show orang di Netflix gitu mereka kayak kembali di daerah asalnya jadi aku opening halo, aku kembali lagi Jogja kan gak harus pake masa Inggris juga kan harusnya Jawa masa Jawa juga bisa kalau mau baliknya ke Jogja harusnya ya gitu, maksudnya kayak di Netflix lebih ke tempat komunitas juga ya aku berawal dari sana berproses dari stand up UGM stand up Jogja kok stand up UGM dulu berarti? UGM dulu nyoba bahkan aku opening pertama di stand up UNY tapi aku berkomunitas di stand up UGM dan Jogja oh gitu tanggalnya? tanggalnya tanggal 4 Februari itu yang nonton langsungnya kalau yang nonton onlinenya itu tanggal 12 Februari 12 Februari kenapa dipisah? kenapa dipisah yang nonton langsung sama nonton? karena direkam pre-record oh model kayak live streaming gitu nantinya iya betul gak langsung oh berarti kalau yang mau nonton langsung itu masih ada gak tiketnya? masih ada tiketnya berapa harga tiketnya? harganya 250 ribu beli di? beli di www.belienga.com belienga.com hipji ini termasuk oralnya sangat bener-bener serius dalam usaha sebenernya entrepreneur dia punya susu coklat dulu udah bangkrut syukur banget syukur banget dia punya brand juga yang www.belienga.com .belienga.com basicku kan IT kenapa? hipko kan kuliah juga sastra Arab kok basicnya sastra 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 spanyol sastra spanyol itu jatohnya dia jurusan sejarah kalau yang onlinenya belinya dimana? belinya sama di www.belienga.com dan orang bisa milih mau beli offline atau mau beli yang live streamingnya nontonnya juga di nontonnya ya nanti di situ juga IT geree geree dimana tempatnya kalo yang di Jogja kalo yang di Jogja itu di e-feeling lubaga Indonesia Perancis tuh tempat Ali iyaa Benny aduh yang disebut iyaa masih bau sih masih sekarang masih bau tempatnya masih kare-kare dia ya itu tempat yang lumayan banyak dipakai sama anak-anak Jogja untuk bikin show karena tempatnya asik aja asik asik panggungnya juga pokoknya bangkunnya kayak teater gitu pokoknya enak siapa MCnya? MCnya Entar Rahsia MCnya Entar Rahsia kalo opener boleh denger opener Aana Anpa Peda idol lagu Aana Peda itu komika yang lucu tapi belum banyak terdengarlah bener lucu sekali aku pernah nonton dia lucu kali aku nonton dia tuh tapi dia nge-host pada saat itu dia nge-host juga dia nge-host acaranya itu KOKOYAWO oh KOKOYAWO KOKOYAWO kan disitu juga kan shownya jadi buat kalian yang mau beli tiketnya hipji bisa di www.beliangart.com tanggal 2 Februari 4 Februari dan 12 Februari nanti kan pasti ada pertanyaan gitu kan kan aku juga nanti jual digital download kan setelahnya ya harus di peres lah ya semaksimal mungkin itu kata Bang Panji pertanyaannya apa? kalo ada pertanyaan? ya pasti ada pertanyaan nanti mending beli digital download aja gitu kan pasti kan jangan jangan gitu nanti aja beli digital download karena mungkin beli yang live stream dulu ya yang digital download mungkin ada di sensor iya betul ini jawabanku karena akan ada yang di sensor-sensor di kita tapi kalo di yang live streaming tidak ada sama percih seperti yang offline betul gitu dari aku dirumah makai shoku ada gitu-gitu dokumenter lebih ke dokumenter itu ya pakai sepatu jalan boleh-boleh ntar 2 jam itu itunya aja sejam di perjalanannya shownya 7 menit setengah sisanya persiapan kan spesial show kan cuma muterin ini nih meme-meme lucu mbak dadimnya cuma teluncu aja ya udah kalian lihat gimana teluncuan ini kalo penasaran bisa beli di website tadi dan mudah-mudahan show nya lancar ya hip amin amin Bukan cuan olahraga.